membuat sandal karakter dari kain flanel bahan-bahan yang digunakan satu pasang sandal jepit yang sudah kita lepas jepitnya seperti ini kemudian kain flanel untuk alas sandal dan untuk hiasannya kain flanel yang sudah kita potong sesuai dengan pola jepit sandalnya seperti ini bagian dan atas dan bawah kemudian untuk hiasannya saya buat pola yang sudah saya potong sesuai dengan pola bisa juga menggunakan pola lain ya bun sesuai dengan keinginan kemudian lem kastol ini untuk hiasan mutih untuk mata kemudian siapkan gunting dan polpen serta jarum dan penang untuk mencahit kemudian dark brown kita mulai membuatnya untuk alas sandal kita gambar pola sandalnya terlebih dahulu kita gambar pola untuk sandal kanan dan kiri setelah itu kita potong dan lebihkan 1,5 cm atau sesuaikan dengan tinggi sandalnya ya bun setelah itu kita tandai pada lubangnya seperti ini kemudian setelah itu kita potong potong sedikit sehingga membentuk lubang yang sekiranya cukup untuk memasukkan tali sandalnya nanti setelah itu kita tempel di permukaan sandal menggunakan lem selamat menikmati 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 setelah jadi seperti ini kemudian kita lem pada bagian pinggirnya selamat menikmati dan untuk merapikannya kita potong sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagi kemudian kita rapikan dan secara merata ya bu nah jadinya seperti ini setelah itu kita rapikan bagian bawah kita gunting sisa-sisa planel kita gunting seperti ini selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita mulai tahap penjahitan cara penjahitnya kita ambil bagian busa sandal sedikit kemudian tembuskan sampai ke permukaan sandal seperti ini kemudian kunci jahitan pada bagian bawah bagian bawah sandal setelah itu kita ambil jahitan di sebelahnya caranya seperti ini kita tusuk menyerong kemudian ambil ke bawah lagi lalu kunci jahitannya selamat menikmati seperti itu ya bun kita jahit memutar sampai sekeliling sandalnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita masuk ke tahap berikutnya penjahitan pada tali sandalnya untuk bagian atas tali kita buat lebih panjang ini kita tempel dengan lem terlebih dahulu supaya mudah dalam penjahitannya kita tempel seperti ini bagian atas dan bagian bawah untuk bagian bawah agak lebih pendek sedikit seperti ini ini kita gunting sebanyak 4 tasang untuk tali kanan dan tali giri setelah itu kita jahit jahit dengan pola jahitan seperti biasa ini kita jahit pada bagian planelnya saja ya bun tidak perlu menembus pada karet tali sandalnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian atas yang lebih panjang kita juga jahit kita jahit seperti ini supaya terlihat jahitannya untuk hiasan dan sampai sini kita gabungkan lagi dengan planelnya bagian bawah selamat menikmati 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 sisakan lubang jahitan kemudian masukkan dark wound seperti ini isi dengan dark wound secukupnya Setelah itu tutup kembali jahitannya Terima kasih telah menonton 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 Dan sudah menonton Jangan lucu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton